Kembali di Kompasian Saudara Israel masih terus melakukan serangan udara ke wilayah Gaza, Palestina. Dari serangan di wilayah Der Al-Balah, 15 warga dilaporkan tewas. Menurut saksi, rudal pertama mendarat di dekat permukiman dan saat warga andak membantu korban yang terkena serangan, tak lama rudal lain dari pesawat tak berawak menghantam di dekatnya dan menewaskan lebih banyak orang. Korban yang terus berjatuhan memenuhi rumah syakit syuhada Al-Aqsa. Warga satu persatu kehilangan kerabat dan keluarga atas pembantai yang terus dilakukan Israel. Sejak serangan terjadi, hampir 24 ribu lebih warga di Gaza telah terbunuh. Meski sudah mulai mengurangi operasi militernya di Gaza, militer Israel merilis sebuah video yang menunjukkan salah satu serangan terhadap pejuang amas di kota Han Yunis, jalur Gaza Selatan. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah mengurangi operasi di Gaza Utara yang merupakan target awal serangan. Dalam video yang dirilis, terlihat sejumlah tentara Israel mengepung sebuah bangunan yang diduga terdapat pejuang amas di dalamnya. Dalam operasi militer di Gaza Utara, serangan udara dan darat dilakukan selama berminggu-minggu sehingga menyebabkan seluruh lingkungan menjadi hancur dan jatuhnya banyak korban jiwa. Terima kasih telah menonton!